Jika Udah stop The Gila, capek banget men. Gak biasa ngedance gitu kan. Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku. Sorry banget guys, tadi gue lagi keranjingan sama lagunya BTS yang Dynamite. Balik lagi di Play di sore, dan hari ini gue mau ajak kalian buat ngeliat salah satu hotel bubble. Seperti yang kalian tau ya, biasanya hotel bubble itu kayak ada di tempat-tempat yang terpencil ya. Kayak di pinggir pantai, di tengah hutan, kayak gitu. Jadi, unsur kenyamanannya itu kurang gitu. Karena mereka harus pergi ke tempat-tempat yang agak jauh. Dan juga fasilitasnya biasanya terbatas. Tapi hari ini gue mau ajak kalian buat ngeliat salah satu hotel bubble. Yang lokasinya itu masih ada di pinggiran kota. Dan menurut gue disini fasilitasnya jauh lebih lengkap. Penasaran kayak gimana? Kita langsung mulai aja videonya. Let's go! Oke guys, hari ini gue lagi ada di Coconut Galaxy Villas Bali. Di sini villanya itu cuma ada dua, dan very-very eksklusif. Sekarang gue mau kasih liat ke kalian hotel bubble-nya kayak gimana. Let's go! Oke guys, sekarang kita udah masuk ke dalam areal villanya. Jadi, begitu kalian masuk, ini kayak satu areal tertutup gitu. Jadi, bener-bener di sekitarnya itu udah ditutup sama tembok. Dan kalian disini private banget. Jadi, bakalan cocok buat kalian yang mau honeymoon. Begitu masuk, disini kayak ada jalan setapak, dan ada areal garden-nya gitu. Ada banyak pohon-pohon, dan tanaman-tanaman di sekitarnya. Di sebelah sini juga ada kayak satu deret bambu kuning gitu. Nah, seperti yang gue bilang tadi ya. Kalau misalkan hotel bubble, itu biasa fasilitasnya terbatas. Tapi disini kalian bisa nikmatin hotel bubble plus jacuzzi. Wow, keren banget. Di mana lagi ya kan? Hotel bubble ada jacuzzi-nya gitu. Cuma disini doang kayaknya. Disini jacuzzi-nya menurut gue lumayan gede ya guys. Nih, kalian bisa lihat. Ini mungkin muat bisa sampai 4 orang kayaknya ya. Masuk lagi ke dalam. Disini ada kayak areal outdoor-nya gitu. Ada pool deck-nya. Terus kemudian di sebelah sini ada outdoor sofa. Jadi buat kalian yang mau berjemur, santai-santai, duduk chill sambil di sebelah jacuzzi. Nih, pas banget nih disini nih. Nah, di sebelahnya jacuzzi. Disini ada ayunannya nih guys. Nih, buat kalian yang suka main ayunan kayak gue. Nih ya. Sekarang kita udah keliling di areal outdoor-nya. Yuk kita langsung masuk aja buat lihat kamarnya kayak gimana. Nah, sebelum kita masuk, gue mau kasih tau dulu nih. Jadi hotel bubble-nya ini bukan hotel bubble yang kecil yang cuma isi bed doang ya. Disini tuh fasilitasnya lengkap dan begitu kalian masuk itu ada areal bathroom dan bedroom-nya. Jadi kamar mandinya tuh ada di dalam, men. Coba kita lihat. Yuk, masuk. Nah, kalian bisa lihat kan. Walaupun hotel bubble, tapi pintunya tuh pintu beneran loh nih. Ya. Dan bubble-nya itu bukan yang cuma kayak plastik doang, tapi ada kerangkanya, men. Nih. Ada kerangkanya. Jadi kayak prisma-prisma gitu loh bentuknya. Begitu masuk, kalian langsung masuk ke areal yang lebih besar. Disini ada areal bathroom-nya. Nah, untuk bed-nya disini ukurannya queen size dan udah di setup honeymoon. Nih cakep banget ya. Di bagian depannya ada love-love, ada angsa gitu kan. Di bagian atasnya, kalian bisa lihat ini nih. Yang Instagram bubble disini nih guys. Ada typo, the world is ours ya. Dan kayak pake neon pink-pink gitu. Cakep banget. Persis di atasnya disitu ada asis split. Bang, ke video kemarin gak loncat bang. Loncat please bang. Please, please bang. Ah elah, loncat-loncat mulu. Nih. Damn. Disini juga ada dua potol air mineral. Dan kalian bisa pesen food and beverage disini. Jadi kalian bisa delivery bahkan ini ada di Grab dong. Kalau aku lihat-lihat sih kayak ada Indonesian food, ada western juga. Dan rate-nya kayaknya sih gak terlalu mahal ya. Dari dalam sini, kalau horden-nya dibuka kayak gini, langsung bisa ngeliat ke areal jacuzzi-nya dong. Kebayangkan kalau misalkan kalian pagi-pagi, bangun tidur, view-nya langsung kayak gini men. Cakep banget men. Di sebelahnya lagi, disini ada meja TV dan ada TV LED yang lumayan gede. Dan di sebelahnya seperti biasa disini ada coffee and tea maker. Udah lengkap banget ada kopi, teh, gula, cangkir, dan segala macam. Wardrope-nya mana bang? Gak ada guys, disini gak ada lemari baju. Jadi kalau misalkan kalian bawa pakaian dan kalian mau digantung, kalian bisa pakai hanger yang ada disini. Oke? Karena memang disini gak ada lemari bajunya. Oke guys, begitu kalian masuk, disini penerangannya itu bagus banget ya. Kalau misalkan siang jadi cahaya matahari itu bisa masuk maksimal tanpa kalian perlu nyalain lampu. Tapi, kalau misalkan pas malem, disini penerangannya juga gak kalah keren karena di atas ada chandelier dong. Tuh, kalian bisa lihat. Lampunya ada 6, jadi menurut gue udah cukup terang. Jadi, untuk akses masuk ke dalam kamar mandinya itu ada 2 guys. Kalian bisa masuk lewat yang sebelah situ dan sebelah sini. Itu sama aja. Jadi, begitu kalian masuk, disini langsung ada jemuran handuk. Jemuran handuknya bentuknya kayak tangga gini. Ini ada handuk yang kecil dan ada handuk yang lebih besar di bagian bawah. Dan closetnya ada disini. Jadi, akses buat masuk antara bedroom dan kamar mandinya itu gak ada pintu. Gak ada sekat. Di depannya disini ada wastafel dan ada kacanya juga. Jadi, kayak lemari obat gitu. Dan bisa dibuka. Untuk aminitisnya disini udah lengkap banget. Ada shower gel, shampoo, conditioner, sisir, dental kit, hair dryer, dan segala macem. Walk-in shower-nya ada di sebelah sini nih. Lumayan gede. Dan disini temboknya tuh beda guys. Jadi, kayak di bagian kamar mandi yang lain itu pakai keramik. Tapi disini tuh kayak pakai batu alam gitu. Oke guys. Jadi, di Coconut Galaxy Villas Bali ini cuma ada dua villa. Seperti yang gue bilang tadi. Dan gue ada di salah satu villanya. Which is ini cuma beda pool-nya aja. Yang disini pool-nya itu pakai jacuzzi. Jadi, lebih kecil tapi fungsinya lebih maksimal. Sedangkan yang di villa satunya, pool-nya tuh lebih gede. Kayak memanjang gitu. So, kalian bisa lebih pilih yang mana terserah kalian. Menurut gue sih dua-duanya ada benefit-nya masing-masing ya. Oke guys. Itu tadi gue udah aja kalian buat tour di Coconut Villas Bali. So, disini villanya cuma ada dua. Sangat-sangat eksklusif. Dan kalian bisa lihat sendiri ya. Disini hotel bubble-nya tuh agak beda dibanding hotel bubble yang ada di luar sana. Disini hotel-nya tuh lebih private. Kalian juga disini stay-nya lebih nyaman. Ngerasa lebih aman. Dan juga disini cocok banget buat kalian yang honeymoon. Karena disini gak terlalu terbuka. Di samping itu juga ada beberapa fasilitas yang gak mungkin kalian bisa nikmatin. Kalau misalkan kalian stay di hotel bubble-bubble yang di luar sana. Disini juga ada kolam renangnya. Ada jacuzinya. Ada ayunan. Kamar mandinya juga ada di indoor. Jadi, menurut gue ini satu benefit tersendiri. Dimana gue yakin di antara views gue juga banyak yang gak nyaman. Kalau misalkan kalian harus pakai kamar mandi. Tapi di outdoor. Mungkin takut dilihatin orang atau apa gitu kali ya. Segitu aja untuk video kali ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton. Gimana menurut kalian vilanya? Kasih tau gue di komen di bawah. Dan kasih tau gue juga hotel-hotel mana nih yang keren, yang epic, yang amazing, yang wajib banget buat gue datengin dan kasih liat ke kalian. Gitu aja untuk episode kali ini. Subscribe dan nyalain lonceng supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax